. Beberapa negara dilaporkan memutus hubungan diplomatiknya dengan Israel terhitung sejak negeri Zionis itu membombardir jalur Gaza. Adapun Bolivia, tercatat sebagai negara Amerika Latin pertama yang memutuskan hubungan, mewakili satu di antara tiga puluhan negara lainnya. Terbaru, Colombia menyusul, di mana keputusan tersebut seolah membakar semangat juang sejumlah negara dalam menyuarakan krisis kemanusiaan di jalur Gaza. Sementara beberapa negara lainnya terpantau telah menarik diplomatnya atau berani memutus hubungan dengan Israel. Negara mana saja yang termasuk? Kolombia Aksi Presiden Kolombia Gustavo Petro tak terbendung saat berbicara pada rapat umum Mayday sebagaimana dilaporkan Al Jazeera di hadapan banyak orang yang memperingati Hari Buruh Internasional di Bogota. Petro mengumumkan negaranya memutus hubungan diplomatik dengan Israel karena perang di Gaza. Jika Palestina mati, maka umat manusia pun mati, katanya menambahkan yang langsung saja disambut tepuk tangan meriah dari massa. Beberapa di antara mereka bahkan terlihat mengibarkan spanduk pro-Palestina. Hal ini lantas membuat Israel akhirnya menghentikan ekspor keamanan ke Kolombia setelah tuduhan ia layangkan kepada Menteri Pertahanan Israel, Yusuf Galan. Petro kembali memperjelas sikapnya dengan menangguhkan pembelian senjata Israel. Padahal sebelumnya Kolombia memiliki sejarah hubungan diplomatik dan militer yang kuat dengan Israel dan Amerika Serikat. Bolivia Menjadi negara Amerika Latin pertama yang memutuskan hubungan dengan Israel. Bolivia bahkan menyebut tindakan militer Israel di jalur Gaza sebagai sesuatu yang agresif dan tidak proporsional. Pengumuman pemutusan hubungan dengan Israel terjadi sehari setelah Presiden Bolivia, Louis Arceh bertemu dengan Duta Besar Otoritas Palestina di lapas Mahmud L. Awani. Presiden Louis Arceh menggambarkan tindakan Israel di Gaza sebagai perang. Meski demikian, para pejabat Bolivia tidak mengungkit serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel bukan hal baru bagi Bolivia. Sebab, pada 2009 lalu, di bawah kepemimpinan Presiden Evo Morales, negara tersebut pernah melakukan aksi serupa demi memprotes tindakan Israel di Gaza. Turki Presiden Turki Resep Tayyip Erdogan dengan pernyataan terbaru yang praktis bakal bikin Israel kelabakan. Bagaimana tidak, setelah menarik Duta Besar mereka, negara anggota NATO ini kemudian memutus hubungan perdagangan dengan Israel. Sebelumnya, laporan media melansir bahwa Turki menghentikan semua kegiatan impor-ekspor dengan Israel yang dimulai pada 2 Mei 2024. Namun, karena agresi masih berlangsung, maka langkah tahap kedua telah diambil di tingkat negara. Transaksi ekspor dan impor yang terkait dengan Israel telah dihentikan dan keputusan itu berlaku untuk semua jenis barang, kata kementerian tersebut. Menanggapi itu, pihak Israel Meradang, Menteri Luar Negeri Israel Kats, lantas menuding Ankara, telah melanggar perjanjian perdagangan dan mengatakan Israel akan mencari opsi lain dengan fokus impor dari negara lain. Bahrain Bahrain juga termasuk dalam salah satu negara yang mengambil tindakan tegas terhadap Israel. Sekaligus menjadi negara kedua mayoritas muslim yang memutus hubungan diplomatik dengan negeri Zionis itu. Langkah-langkah yang diambil Bahrain meliputi penarikan duta besar diikuti penegasan pemberhentian kesepakatan ekonomi oleh Parlemen Bahrain. Selain itu, berlanjutnya perang dan operasi militer serta eskalasi Israel menandai kurangnya penghormatan terhadap hukum kemanusiaan internasional. Hal inilah yang mendorong Dewan untuk menuntut lebih banyak keputusan dan tindakan yang menyelamatkan nyawa orang-orang tak berdosa dan warga sipil di Gaza dan seluruh wilayah Palestina. Belis Keberadaan Belis yang turut andil dalam menangguhkan hubungan diplomatik sekaligus menambah daftar negara yang terang-terangan menunjukkan kemarahan terhadap bebalnya Netanyahu dalam menerapkan gencatan senjata. Sebagaimana diketahui, Belis berulang kali mengutuk tindakan IDF di Gaza serta meminta agar bantuan kemanusiaan dapat diakses tanpa hambatan. Sayangnya Tel Afid menolak mentah-mentah peringatan sehingga menangguhkan hubungan diplomatik menjadi jalan terakhir yang diambil oleh pemerintahan Belis. Alhasil, Belis mengumumkan telah mencabut akreditasi Duta Besar Israel di Belmopan dan menangguhkan kegiatan diplomatiknya di Tel Afif. Afrika Selatan Keberanian Afrika Selatan terhadap sikap atas Israel mendapat perhatian penuh saat negara ini mengajukan tuntutan ke pengadilan internasional. Adapun pengajuan yang dimaksud merupakan permintaan untuk menyelidiki kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebagai pihak yang bersalah di jalur Gaza dan tepi barat. Sementara soal pemutusan hubungan, pada dasarnya telah dilakukan Afrika Selatan jauh sebelumnya, tepatnya setelah pengambilan keputusan dalam rapat parlemen pada tanggal 22 November tahun 2023. Saat itu dilakukan pemungutan suara terkait keputusan penutupan kedutaan Israel di Afrika Selatan dan pembekuan hubungan diplomatik. Hasilnya, 248 mendukung dan 91 lainnya menentang. Selain itu, Presiden Ramaphosa menyatakan negaranya meyakini Israel melakukan kejahatan perang dan genosida di Gaza. Di mana hal tersebut, ia sampaikan pada forum KTT BRICS yang khusus membahas pergolakan Palestina-Israel November lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!